Selamat malam pemirsa, namanya sekian Headline News. Pukul 20, Polda, Banten menerapkan antisipasi kemacetan serta metode pengamanan rute jalan selama masa angkutan lebaran. Wakab Polda, Banten, Brigjen Paul Sabirul Alif, menyebutkan fokus kepolisian bukan hanya pada antisipasi kemacetan saja, melainkan juga pada keamanan rute jalan. Antisipasi yang dilakukan meliputi pungutan atau pemalakan dari oknum tidak bertanggung jawab, serta tidak ada aksi pencurian dengan kekerasan. Polda, Banten juga memperbanyak anggota patroli serta menempatkan anggota intelijen tak berseragam untuk melakukan pengamanan. Untuk pihak Polda dalam hal ini, tidak hanya fokus pada pengaturan arus lau lintas di Dermaga, tapi juga fokus keamanan dan kenyamanan yang ada di rute-rute jalan yang dilewati oleh para pemudik. Kita juga sudah mengantisipasi jangan sampai ada pungutan-pungutan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, satu. Yang kedua, dipastikan jalur yang dilewati oleh pemudik tidak ada pemalakan. Yang ketiga adalah tidak ada aksi-aksi curas yang dilakukan. Dan kita pastikan dengan cara pola yang pertama adalah satu, memperbanyak anggota patroli Sabara yang ada di jalur-jalur tersebut. Yang kedua, menempatkan anggota-anggota yang tidak berseragam dari anggota intelijen yang bisa melakukan penangkapan bersama dengan anggota unit reskrim yang tertutup apabila menemukan hal-hal tersebut.